Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Juga kita Amin ya Rabbul Alamin Dan seluruh umat muslim dimudahkan Masuk ke dalam surganya Allah Amin ya Rabbul Alamin Ustaz anda mau bertanya di kondisi seperti ini Banyak sekali orang yang membagikan makanan Dan bantuan di jalan raya Saya pun ingin juga membantu Membagikan makanan atau nasi boks Ke orang yang butuhkan Meskipun satu atau dua boks Namun ibu saya bilang ke saya Kondisi kita pun juga sedang kurang Atau pas-pasan Allah maha tahu atas kondisi kita Bagaimana saya menyikap ibu saya Ustaz mau nasihatnya Ustaz Dan juga mohon doanya Ustaz Agar urusan saya dimudahkan oleh Allah Wafakukumullah lima yuhibu yardha Semoga Allah memberikan taufiq kepada penanya Dan kita semua Agar urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saudaraku yang Allah muliakan Dalam kondisi seperti ini Kaedah mengatakan fardu'ain itu Didahulukan daripada fardu'kifayah Atau amaran sunnah Dan Nabi juga salam bersabda Al-akraf al-akraf Kalau mau berbuat baik mulai dari yang terdekat Lalu dekat Lalu sedang Dan jauh Walaupun Saudaraku yang Allah muliakan Ithar itu mendahulukan orang lain dalam masalah dunia Itu disunahkan Ingat disunahkan Nah tinggal kita dudukkan Taat kepada orang tua Hukumnya Wajib Dan memberi kepada orang Hukumnya sunnah atau fardu'kifayah Ketika orang butuh Ithar itu Hukumnya sunnah Maka Yang wajib A'in didahulukan Taat kepada orang tua Didahulukan Jadi kalau Ibu tidak ridho Maka Cari ridho Allah terlebih dahulu Hanya saja Coba komunikasikan dulu Yakinkan ibu Bahwa Nabi SAW bersabda Mana Qasat Soda Qatun Min Mal Sedekah itu Tidak akan mengurangi Harta Memberi itu Tidak akan mengurangi Harta Tapi justru Memberi itu Justru akan Mengundang Harta Dan Rizki Jadi Memberi itu Akan mengundang Harta Harta atau Rizki Tidak akan mengurangi Mana Qasat Soda Qatun Min Mal Sedekah itu Tidak akan mengurangi Harta atau Rizki Justru akan menambah Justru akan menambah Justru akan menambah Jadi Ini caranya Bu Tapi harus yakin Yakin sama Allah Dan Sabda Nabinya Sallallahu Alu yang kedua Yakinkan Ibu kita Dengan surat Ali Imran Ayat 134 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ayat sebelumnya Dan bersegeralah menyambut Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Itu orang-orang yang berinfak Di saat lapang dan di saat sulit Subhanallah Lapang dan sulit Bukan hanya ketika punya uang saja Tidak punya uang, lagi sulit Dia berinfak, dia kasih Di akhir ayatnya Allah mengatakan Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Yang ikhsan Jadi kalau kita bisa ngasih di saat lapang dan sulit Maka Allah akan cinta kepada kita Dan kalau Allah cinta kepada kita Allah akan bantu kita Jadi berikanlah keyakinan ini kepada ibu Tapi kalau ibu belum siap dan ibu belum merido Nurut sama orang tua Dan cari orang tua lebih diprioritaskan Dan itu fardu'ain Tapi insyaallah lah Saya yakin Ibu penanya juga orang baik Uang anaknya punya niat baik dan niat tulus Insyaallah ibunya pun juga demikian Jadi kasih keyakinan Dan yakinkan ibu kita Kasih ayat Ini ibu satu ayat Al-Nimron 1.34 Orang-orang bertakwa itu Bukan hanya ngasih ketika Lagi lapang Tapi pas lagi susah tuh ngasih juga Dan Allah cinta sama kita Dan Allah janjikan surga Bayangkan surga Allah janjikan Dan ampunan Maghfirah Dan kalau maghfirah kan tadi surat Nuh Allah akan kasih harta lagi ke kita Ini poin-poin yang berikutnya Saya juga ingin mengajak saudara-saudara kita semua Yang diberikan kelapangan sama Allah Ini saatnya kita turun Ini saatnya kita bantu Ada banyak seluruh orang susah disini sekarang Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Dan coba kita lihat saudara kita yang bertanya ini Dia gak punya uang Dia hanya bisa bantu satu atau dua nasib box Tapi pengen bantu satu sama dua Lalu kita Yang mungkin bisa bantu Seratus box per hari misalnya Lalu Anda hanya jadi penonton aja Bagaimana pertanggung jawaban Anda Kepada Allah s.w.t Yang bisa bantu orang Lima puluh box per hari Lalu hanya jadi penonton Hanya jadi komentator Kalaupun nyumbang sebulan sekali Tidakkah kita ingin surga Gimana kita bisa ngasih pada saat kita susah Pada saat kita lapang aja kita lupa Sama saudara kita Oleh karena itu marilah Jadikan ini saat-saatnya memberi Apa yang bisa kita kasih Kita kasih Wallahu ta'ala alamis sawab Ini yang bisa disampaikan Dan saudaraku Gak punya uang Ikutilah solusi yang Allah jelaskan Di dalam Al-Quranul Karim Perbanyaklah istighfar Di samping kita berusaha Berikhtiar Berjuang Tapi istighfar Gak boleh lupa Minta kepada Allah ampunan Minta agar Allah ampuni Dan Allah tidak Hukum kita Gara-gara dosa-dosa kita Ini yang bisa disampaikan Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh